Tukan yang karunia, ku terjebak diantara luar dunia Jalan di sebuah ku tukan yang karunia, ku terjebak diantara luar dunia Tukan yang karunia, ku terjebak diantara luar dunia Ratu, ibu udah balikin sampai kakak Dan ibu gak akan marah lagi kalau kita main tiktok Malah kata ibu kita boleh sering-sering live Asalkan kita gak lupa waktu Alhamdulillah Loh Ratu, kenapa? Coba aja, kita masih sekamar Masih live tiktoknya lebih serang Walaupun gak sekamar, kakak kan masih bisa nyeparin kamu Pak Tarno, rumahnya Ratu masih jauh ya, Pak? Kalau dilihat dari map sih udah gak jauh lagi, Bu Tadi kan karena macet, jadi jalannya dialihkan Nanti biar saya tanya warga Kita cari jalan yang terdekat, Bu Oke, Pak Semoga Ratu baik-baik aja ya Kalau gak aku bakal langsung bawa Ratu ke rumah sakit Ibunya mungkin aja marah Tapi ini lebih baik Daripada membiarkan Ratu harus terus nahan sakit Gimana, Pak? Jalannya ini udah bener, Bu Paling sekitar 10 menitan lah Oke-oke Pak, tolong lebih cepet lagi, Pak Ya, baik-baik, Bu Kamu dari mana tadi? Anak sakit mah ditinggalin Emangnya ngapain aku harus ngurus anak gitu? Ya, kalau kamu gak ngurusin dia Kamu kerja dong di warung Oh, enak banget ya ngomong kayak gitu Emang salah kalau aku istirahat Kenapa gak gantian aja kamu kerja? Kamu enak tinggal Miska minta uang Abis itu diambur-amburin buat judi buat mabok gitu aja terus Ya, kan aku ngomong baik-baik Panjang banget sih jadinya Kamu gak tau kan aku lagi pusing banget ini Kamu tuh harusnya cari kerja dong Jangan diem aja Harusnya kamu sebagai kepala rumah tangga Ya, kamu dong yang harus membiayai dan bertanggung jawab atas semua keluarga ini Ya, kan kamu tau Aku udah cari kerja kesana kemari belum dapet juga Kalo nyadar pengangguran harusnya kamu gak ngambur-ngamburin uang tuh buat judi Bapak yakin ini rumahnya Ratu? Yakin Bu? Alamat dan nomor rumahnya sama dengan yang dikirim Mbak Sandra Oke Wah Alhamdulillah kamu udah ngepanas lagi Dan kamu juga udah gak sepecu tadi Iya dong, kan kakak ngerawat Makasih ya kak Sama-sama Eh, gimana kalo kita live tiktok lagi? Pasti orang-orang khawatir karena live-nya mendadak berhenti Ayo Ratu setuju Yuk Assalamualaikum Hai Pips Maaf ya tadi kita mendadak berhenti live-nya Soalnya Ratu ada seterahat Iya Ratu agak meningan sakitnya Ratu juga gak panas lagi kan kak? Iya Gak gara-gara bakat doa kalian Iya makasih ya buat doanya Pips Iya makasih banyak ya Hmm Berarti Sekarang Kita bahas apa? Bahas apa ya Pips? Hmm Gimana kita bahas tentang sekolah? Sekolah? Iya, kan karena Ratu lagi sakit hari ini Jadi Ratu gak bisa sekolah Kayaknya Ratu mau bahas sekolah Asalnya Ratu kangen sempak sekolah Kayak yang dok dok ratu di kantin Oh, atau kayak yang Pak Sapa yang lucu itu lho? Hehehe Iya kak, ada gak Pak Sapa yang gendut? Lucu dan asik Dan suka bercanda gitu? Iya kak gak gurunya Atau temen kalian Iya Saya mau coba masuk ke dalam Baik, Bu Tunggu Tunggu Siapa sih itu? Niska ada tamu bukan dibukain pintunya Tunggu Mudah-mudahan ini beneran rumahnya Ratu Aku pengen tau gimana kondisinya Ratu sekarang Aku harus mastiin Ratu itu udah sembuh Dan baik-baik aja Siapa sih? Permisi Permisi Anak Ini Kepadah Mungkin emosi terus ya mas Tirta Mampir ini gak bisa dibawa kesana apa? Harus aku juga yang ngerjain semuanya Harusnya dari dulu aku usir aja mas Tirta Pas bawa pulang anak selingkuhan itu Mungkin aja hidupku gak akan sesusah ini Permisi Permisi Mas Tirta kemana sih? Juga yang harus berjaya Mas Tirta mana sih? Permisi Udah orang ngetok-ngetok gak dibukain pintu Ngapain ibu kesini? Ternyata bener ini rumahnya Ratu Rumah saya Tapi Ratu tinggal disini juga kan Bu? Numpang disini Oh bukannya Ratu itu anak ibu? Untung aja mereka gak saling mengenali Miska gak boleh ngomong jujur ke Mayang kalau Ratu bukan anak kadungnya Enak saya Gini sebenernya Saya kesini Pengen tahu kondisinya Ratu Bu Apa dia udah baik-baik aja? Eh Mau berapa kali lagi Bu Saya bilang sama ibu Kalau Ratu itu baik-baik aja gak sakit Jadi gak perlu dijengukin Tapi saya sempet lihat tiktoknya Dewi Kalau Ratu itu masih sakit Bu Oh ternyata dia followers tiktoknya Ratu sama Dewi Bu Bu Tolong izinin saya ketemu sama Ratu Saya ingin lihat kondisinya Soalnya Saya gak tahu kenapa Tapi saya gak tenang Sebelum melihat kondisinya Ratu Tante? Hai Dewi Dewi Kondisinya Ratu sekarang gimana? Soalnya Tante lihat di tiktok kamu Kalau Ratu itu masih sakit Ratunya ada di dalam? Ya Ratu ada di kamar Bu Tolong izinin saya ketemu Ratu sebentar aja Bu Boleh ya Tante nya kan udah nyempetin kesini Ya udah boleh Tapi jangan lama-lama ya Tante nya Terima kasih ya Bu Mas Kita menganterin ya Ratu masih senang banget Eh Sekarang Tentu 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 Terima kasih telah menonton Maaf ya Tante, tadi aku buru-buru Gak apa-apa, justru Tante yang buru-buru gak sabar pengen ketemu Ratu Untung Miss Kanga nyebut nama aku di depan Mayang Bisa-bisa Mayang curiga Aku harus mikirin caranya Buat secepatnya jauhin mereka Sebelum terlambat Terima kasih telah menonton